Pemirsa Hakim dari Pengadilan Negeri Purokerto bersama dengan Kodim Banyumas memberikan sosialisasi tentang tidak main Hakim sendiri kepada masyarakat di desa Petahunan. Hakim dari Pengadilan Negeri Purokerto bersama Kodim Banyumas memberikan sosialisasi tentang tidak main Hakim sendiri kepada masyarakat di desa Petahunan. Pesan Anang Sukarnain Faisal SH, salah satu Hakim dari Pengadilan Negeri Purokerto kepada masyarakat umum selepas memberikan edukasi tentang penyelesaian peradilan pidana anak dalam kegiatan non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Baya Desa Petahunan Kecematan Pekuncin Kebupaten Banyumas. Berharap apa yang disampaikan dapat memotivasi agar masyarakat petahunan lebih taat lagi terhadap aturan hukum atau perundang-undangan yang ada. Menurutnya juga setelah masyarakat memahami materi pokok atau di luar koridor materi yang disampaikannya, diharapkan dapat mencegah adanya upaya main Hakim sendiri dari masyarakat sekitar di desa Petahunan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap. Menangkap boleh, tetapi jangan main Hakim sendiri atau kalau memukul dan menyidik harus petugas berwenang yang melakukan. Tidak lupa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kodim Banyumas karena mendapatkan kesempatan sebagai salah satu penyuluh hukum. Jadi untuk penyuluhan atau kegiatan non-fisik DMMD di Desa Petahunan Kecematan Pekuncin Kebupaten Banyumas. Dalam penyuluhan ini materi yang akan saya sampaikan secara khusus adalah tentang sistem peradilan pidana anak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila ada audiens yang menanyakan hal-hal lain di luar dari materi tersebut. Yang penting, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat di sekitar sini untuk lebih tahap lagi, lebih patuh lagi terhadap paturan hukum yang ada. Selain itu juga diharapkan ada motivasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat sekitarnya apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu kriminal atau apapun sehingga bisa dicegah adanya tindakan main hakim sendiri. Bisa dilaporkan kepada aparat yang bersangkutan. Memang boleh, penangkap boleh. Tetapi kalau memukul, menyidik, dan sebagainya itu harus petugas yang berbenar untuk itu. Dari Banyumas, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.